Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya, Pupa Champs Channel Yang akan membahas tentang materi kimia dan kehidupan tentang kimia Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya Dan jangan lupa pula untuk like, komen, serta share Supaya channel ini dapat lebih berkembang kembali Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai KSP dan kelarutan part 2 Yang di dalamnya nanti akan membahas mengenai hubungan KSP dengan pH Kemudian hubungan KSP dengan pengendapan Dan yang terakhir adalah pengaruh ion senama terhadap kelarutan Baik, kita simak video ini sama-sama Sampai habis ya, supaya dapat dimengerti semua materi yang dijelaskan di dalam video ini Baik, pada video kali ini Untuk part pertama kita akan membahas mengenai hubungan KSP dan pH Untuk menjelaskan materi ini, saya langsung terapkan di soal ya Oke, perhatikan soal berikut Pada suhu kamar diketahui KSP senyawa H2A sebesar 3,2 x 10-5 Tentukan pH jenuh H2A dalam air Oke, kita buat dulu diketahuinya ya Kita buat dulu diketahuinya Oke, diketahui KSP itu sama dengan 3,2 x 10-5 Yang ditanya adalah pH Nah, sebelum kita menjawab soal ini Kita harus analisis dulu Supaya kita bisa mudah menjawabnya Oke, untuk mencari pH berarti kita butuh data H+, atau data OHANIN Dari soal kita bisa mendapatkan H+, karena dia adalah H2A ya Berarti kita bisa mendapatkan H+, karena dia asal Nah, dari data KSP kita bisa cari harga S-nya Ya, dari data KSP kita bisa cari harga S-nya Karena H+, sama dengan berapa S nanti kita lihat Next Oke, perhatikan H2A kita uraikan terlebih dahulu Sehingga menjadi 2H+, Plus A2- Ya, kita buat S-nya Berarti di sini S, karena koefisinya 1 Di sini 2S, karena koefisinya 2 ya Yang di sini berarti S Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa ternyata H+, itu sama dengan 2S Nah, untuk mencari pH kan sudah dapat berarti dari H+,-nya Nah, yang belum ada adalah S-nya Karena H+, sama dengan 2S Ya, sehingga Kita harus tahu S-nya berapa Seperti itu Nah, di soal yang ada itu adalah harga KSP-nya Sedangkan S-nya belum kita cari Sehingga kita cari dulu Nah, persamaan H2A ini adalah KSP sama dengan 4S pangkat 3 Sehingga S sama dengan akar 3 dari KSP dibagi 4 Berarti KSP-nya 3,2 x 10 pangkat 5 Dibagi 4 akar 3 Supaya akarnya ini gampang kan ini 3 Berarti kalau 5 bagi 3 kan susah Berarti kita ubah ke pangkat min 6 Sehingga jadi 3,2 x 10 pangkat min 6 Bagi 4 sama dengan 8 x 10 pangkat min 6 Ya, itu Di akarkan 3 berarti 8 akar 3 dapatnya adalah 2 Kemudian 10 pangkat min 6 Di akarkan 3 berarti dibagi 3 Jadi 10 pangkat min 2 Sehingga dapatnya 2 x 10 pangkat min 2 Jadi, konsentrasi H+, tadi kan sama dengan 2S Berarti 2 dikali dengan 2 x 10 pangkat min 2 Sama dengan 4 x 10 pangkat min 2 Ini baru H+, berarti pH sama dengan min log 4 x 10 pangkat min 2 Berarti dapatnya adalah 2 min log 4 Oke, bisa dipahami ya Kita coba contoh kedua Kelarutan LOH2 dalam air sebesar 5 x 10 pangkat min 4 Berarti ini adalah S-nya ya Sehingga larutan jenuh LOH2 dalam air memiliki pH sebesar berapa Sama ya, konsepnya dengan yang tadi ditanya pH Tapi di sini yang diketahui adalah S Sehingga kita buat diketahunya dulu Yaitu S sama dengan 5 x 10 pangkat min 4 Dan ditanya adalah pH Analisisnya, untuk mencari pH dari soal terdapat OH-min Karena di sini adalah LOH2 kali Ya, harga OH-min dicari dari jumlah konsentrasi OH terhadap S-nya Kita cek ya Oke Kita urakan seperti tadi LOH2 kali menjadi L2 plus ditambah 2 OH-min Berarti S-nya adalah S ya Kemudian ini adalah S Yang ini adalah 2, 2 S Kenapa? Karena koefisinya adalah 2 Artinya kalau lihat di sini OH-min itu sama dengan 2, 2 S Nah, karena harga S sudah diketahui Maka konsentrasi OH-min sama dengan 2 S Langsung masuk aja 2 dikali S-nya adalah 5 x 10 pangkat min 4 Dari soal ya Sehingga dapatnya adalah 10 x 10 pangkat min 4 Berarti sama dengan 10 pangkat min 3 Sehingga POH-nya sama dengan min log 1 x 10 pangkat min 3 Berarti 3 Sehingga pH-nya adalah 14 dikurang 3 Dapatnya 11 Cukup mudah ya Oke, kita coba contoh berikutnya Soal ketiga ya Larutan jenuh LOH2 kali mempunyai pH 10 KSP LOH2 tersebut adalah Berarti ini dibalik ya Dari pH yang diketahui Yang dicari adalah KSP Oke, kita buat dulu diketahuinya Berarti pH 11 x 10 ditanya adalah KSP Analisisnya Dari pernyataan soal Untuk menentukan KSP itu dibutuhkan harga S Ya, karena KSP ini butuh S-nya ya Nah H-nya diketahui pH Dari pH kita bisa mendapatkan harga konsentrasi OH-min Konsentrasi OH-min bisa kita cari S-nya Oke, kita lihat LOH2 kali tetap seperti tadi ya L2 plus Plus 2 OH-min Sehingga dapat OH-min-nya adalah 2S Nah, kita akan cari konsentrasi OH-min-nya ya Berarti dari pH pH sama dengan 10 itu berarti POH-nya adalah 14 kurang 10 Jadi dapatnya adalah 4 Sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH-min Berarti OH-min sama dengan 10 pangkat min 4 Ya, itu Di rumpusnya tadi OH-min sama dengan 2S Berarti S sama dengan OH-min dibagi dengan 2 Jadi 10 pangkat min 4 dibagi 2 Dapatnya 5 kali 10 pangkat min 5 Yang ditanya adalah KSP Maka kita masukin ke rumpus KSP-nya LOH2 kali itu berarti 4S pangkat 3 Sehingga KSP sama dengan 4S pangkat 3 Berarti 4 dikali S-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 pangkat 3 Sehingga dapatnya 125 kali 10 pangkat min 15 Dikali 4 Dapatnya adalah 500 kali 10 pangkat min 15 Atau 5 kali 10 pangkat min 13 Oke, Bupanes Semoga dapat dipahami ya Bila kurang dimengerti Silahkan komentar di kolom komentar Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya Saya ingatkan kembali Jangan lupa subscribe, like, and share, setelah komen ya Oke, see you next materi berikutnya Yaitu mengenai hubungan KSP dengan pengendapan Oke, kita lanjutkan yang kedua Yaitu bagaimana memprediksi terbentuknya endapan ya Oke, ada syaratnya Suatu larutan dikatakan mengendap gitu ya Jadi kalau key-nya itu lebih kecil dari KSP Jadi kalau key-nya itu lebih kecil dari KSP Ternyata dia itu belum mengendap Kalau key-nya sama dengan KSP Berarti dia tepat mengendap Jadi tepat jenuh ya Nah, kalau key-nya lebih besar dari KSP Ini baru yang dikatakan larutan tersebut mengendap atau jenuh Oke, kita lihat soalnya Diketahui KSP AG2 CRO4 Itu sama dengan 2,4 x 10 pangkat min 12 Jika 25 mili larutan AG NO3 10 pangkat min 3M Dicampurkan dengan 75 mili larutan NA2 CRO4 Apakah terbentuk endapan? Ya Oke, next Kita lihat jawabannya Nah, karena yang diketahui KSP AG2 CRO4 Maka kita memerlukan harga key AG2 CRO4 Kan dia membandingkan key dengan KSP-nya ya Karena dia KSP-nya AG2 CRO4 Berarti kita pun harus cari berapa key dari AG2 CRO4 ini gitu ya Nah, senyawa yang akan dicampurkan tadi disoal adalah AG NO3 dan NA2 CRO4 Artinya ada 2 senyawa ini Sedangkan yang akan kita cari adalah AG2 CRO4 Nah, artinya AG nanti akan bersumber dari AG NO3-nya Dan CRO4 nanti dari NA2 CRO4 Nah, artinya kita harus cari satu-satu AG-nya berapa CRO4-nya berapa dari sumbernya masing-masing tadi Nah, sehingga kita buat konsentrasi AG NO3 sama dengan Karena ini sudah dicampurkan ya Berarti dia dibagi dengan volume total Berarti M dikali V AG NO3 dibagi dengan V1 tambah V2 Sehingga M-nya adalah 10 pangkat min 3 kali 25 Dibagi dengan 100 Karena 75 tambah 25 100 Sehingga dapat AG NO3-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4 Ini konsentrasi AG NO3-nya Nah, karena koefisien AG plus dalam AG NO3 itu sama AG NO3-nya 1 AG plus-nya juga 1 Maka di sini konsentrasi AG plus sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4 Artinya sudah dapat ya AG-nya Nah, sekarang kita cari CRO4-nya dari NA2 CRO4 Sama seperti tadi Berarti M kali V NA2 CRO4 dibagi volume totalnya Sehingga 10 pangkat min 3 dikali 75 Volume NA2 CRO4-nya ya Dibagi dengan 100 Sehingga dapatnya 7,5 kali 10 pangkat min 4 Koefisien CRO4 dalam NA2 CRO4 itu adalah 1 1 kan? Kemudian NA2 CRO4 juga 1 Sehingga CRO4-2 min-nya sama Berarti 7,5 kali 10 pangkat min 4 Nah, dari sini kita sudah dapat konsentrasi AG plus-nya berapa CRO4-2 min-nya berapa Berarti bisa kita cari K-nya Ki AG2 CRO4 berarti konsentrasi AG plus pangkat 2 Kenapa pangkat 2? Karena ini ada 2 di belakang ini ya CRO4-nya pangkat 1 Karena 1 belakangnya Sehingga AG plus-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4 Kita masukkan, dikuadratkan Dikali 7,5 kali 10 pangkat min 4 2,5 kuadrat berarti 6,25 kali 10 pangkat min 8 Dikali 7,5 kali 10 pangkat min 4 Dikalikan berarti dapatnya 4,6,87 kali 10 pangkat min 12 Supaya lebih sederhana kita geserkan 4,68 kali 10 pangkat min 12 Ini dapat Ki-nya Sedangkan KSP-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 12 Ternyata Ki-nya lebih besar dari KSP Berarti dia adalah mengendap Seperti itu Pupan Nes Ya mungkin agak sedikit panjang ya Tetapi saya yakin gampang kok Silakan Pupan Nes nanti komentar di kolom komentar ya Ada yang ingin ditanyakan Next Yang terakhir yaitu pengaruh ion senama terhadap kelarutan Kita lihat soal ini Berapa kelarutan PBI2 dalam larutan natrium iodida atau NAI 0,1 M KSP-nya sama dengan 7,9 kali 10 pangkat min 9 Oke kita cari Kalau diketahuinya KSP-PBI2 7,9 kali 10 pangkat min 9 Kemudian ditanya kelarutan dalam NAI-nya Oke Ion yang sama adalah iodida ya Kalau di sini Karena ini PBI2 Yang diketahui konsentrasi di sini adalah NAI Berarti yang sama adalah I-nya Alias iodidanya Karena yang akan dibandingkan adalah kelarutan Maka perlu dicari S dari PBI2 Iya betul Karena di sini yang diketahui adalah KSP-PBI2 Sedangkan kita nanti adalah Pengaruh ion senama terhadap kelarutan Berarti kita harus cari kelarutan PBI2-nya ini berapa Kita cari dulu S dari PBI2 Dari rumusnya berarti PBI2 itu KSP sama dengan 4S pangkat 3 ya Saya rasa ini tidak ada masalah lagi ya Pupanas karena sebelumnya sudah dijelaskan Sehingga KSP sama dengan 4S pangkat 3 Berarti S-nya adalah akar 3 dari KSP dibagi 4 Kita masukkan harga KSP-nya 7,9 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4 Dapatnya 1,975 kali 10 pangkat min 9 Di akarkan 3 Akar 3 dari 1,975 ini ternyata 1,25 Akar 10 pangkat min 9 Akar 3, 10 pangkat min 3 Oke? Dapat S-nya Itu S PBI2 dalam air Nah sekarang bagaimana PBI2 ini dalam NAI? Kan kepanjangnya itu Kita buat dulu PBI2 menjadi PBI2 plus plus 2I Sehingga di sini adalah S Di sini adalah 2S Sudah tahu ya Nah NAI-nya tidak dalam S Karena dia dikonsentrasinya Berarti NAI sama dengan NA plus tambah Imin Sehingga di sini 0,1 Di sini juga 0,1 Karena sama-sama 1 Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa Konsentrasi PBI2 plus itu adalah S Karena yang kita perlukan adalah PBI2 plus Ya Kemudian Yang I2 min-nya Imin-nya berarti 2S ditambah dengan 0,1 Makanya di sini 2S tambah 0,1 Nah karena perbandingan antara harga S Kelarutan ini dengan konsentrasi ini Jauh lebih kecil S ya Maka ini diabaikan Sehingga Imin sama dengan 0,1 saja Sehingga KSP PBI2 sama dengan Konsentrasi PBI2 plus Dikali Imin pangkat 2 Berdasarkan rumusnya ya Sehingga KSP-nya kita masukkan 7,9 kali 10 pangkat min 9 PBI2 plusnya adalah S Ya makanya di sini S Imin-nya adalah 0,1 pangkat 2 Jadi 0,1 pangkat 2 Sehingga S adalah 7,9 kali 10 pangkat min 9 Dibagi 10 pangkat min 2 Dapatnya 7,9 kali 10 pangkat min 7 Berdasarkan harga S yang diperoleh Ternyata adanya ion senama menurunkan kelarutan Ini dapat dilihat S ini yang dengan ion senama 7,9 kali 10 pangkat min 7 Sedangkan yang S dalam airnya tadi adalah 1,25 kali 10 pangkat min 3 Besaran ini ya Maka ini lebih besar Sehingga dia adalah Menurunkan kelarutan Pengaruh ion senama adalah Menurunkan kelarutan Oke thanks for watching Jumpa kembali pada video berikutnya Jadi kalau ini dapat bermanfaat Untuk para Pupanel Silahkan di-share Ya bila ada materi yang di-request Silahkan komen di kolom komentar Atau di Instagram Atau di WA saya Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh